Pasukan Israel mulai kelabakan menghadapi militan Hezboah yang terus melancarkan ratusan roket menyasar pos militer IDF Dan kini IDF juga menghadapi ancaman besar lantaran Hezboah kedapatan menggunakan senjata dari Rusia untuk menyerang Sejak beberapa waktu terakhir Hezboah terus menyerang wilayah Israel Utara yang merupakan kompleks manufaktur dan pengembangan industri pertahanan terbesar di negara tersebut Sejumlah fasilitas strategis dikembangkan di wilayah Israel Utara Karenanya Hezboah kini berfokus menggempur Israel Utara dan menyiapkan fasilitas-fasilitas militer Israel Dari serangan ini IDF lantas mendapati bahwa Hezboah juga memiliki rudal jelajah Yehon Rusia Rudal jelajah ini ditunjukkan untuk menargetkan aset pesisir atau maritim Seperti diantaranya platform gas Israel hingga pangkalan angkatan laut Haifa Yehon juga efektif dalam jangkauan ratusan kilometer Dan mampu menjangkau pelabuhan es dot pangkalan angkatan laut di dekatnya Dengan senjata Yehon Rusia ini Hezboah secara berkala Berusaha menyerang industri pertahanan penting di wilayah utara Seperti David Institute di Kiryatsyam Bagian dari raksasa pertahanan Israel Rafael dan fasilitas lain yang memproduksi persenjataan di seluruh Galilia Ratusan rudal presisi dengan hulu ledak yang mampu membawa hingga 1 metrik ton bahan peledak Dilantarkan hingga menyasar pabrik air rontong Israel Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!